kelebihan kekurangan tips dan trik dari tirai magnet ini Assalamualaikum Femmes apa kabarnya semoga sehat 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 selalu ya jadi sebelum kita ngomongin tirai nyamuk kita masak dulu kita makan dulu Bunda aku suka di rekan-rekan banyak kali Bunda rekan kenangan Mbak jadi kalau misalnya Rindu nanti kan bisa lihat kalau Bunda tidak ada pakai permukaan itu bagaimana Bang ini beda tuh suka cipi cipi kalau mau masak nih sedap 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 peng-peng-peng jagungnya direbus kayak biasa ya itu punya bunda ya ayah ini kata-kata kopi gularen udah bayang kapi cino kenapa cino kenapa cino bagus astagfirullah kan ada minum bukan ya ayah ini selalu maut yang boleh maut ada yang kebing lembek-lembik di dalam setelah semuanya ayah 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 selamat menikmati 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 Jika terlalu longgar juga seperti itu sulit menutup sendiri efeknya jadi hilangkan fungsi utamanya sebagai tirai anti nyamuk Yang kelima tirai itu suka nyangkut kayak disapu kalau kita lagi nyamuk itu suka nyangkut Dan yang keenam serangga seperti nyamuk atau lalat yang ada di ruangan justru tidak bisa keluar terperangkap kita Tapi sabar jangan emosi dulu lalu mengurungkan niat gara-gara 6 kekurangan tadi Kita tetap bisa kok mengakali dengan tips dan trik yang akan aku kasih berikut ini sebagai pertimbangan membeli tirai ini Lanjut ke tips dan triknya lanjut say Yap lanjut ke tips dan trik yang pertama ya ini siapkan paku cadangan seperti paku triplek Jadi kalau lepas gara-gara tersenggol segera dipaku kembali ya saran aku jangan diabaikan Jangan ditunda-tunda biar tidak rusak yang parah Yang kedua agar tepi tirai tidak mudah koyak seperti ini coba dikasih ring kayu atau triplek Nah ini yang tanda kotak merah pada ini yang dikasih triplek sama ring atau ring maksudnya seperti ini contohnya Lanjut yang ketiga jika pintu magnet tidak menutup coba ulang pemasangan pada tirai kiri dan kanan Seperti video ini jangan terlalu ketat atau terlalu longgar beri sedikit kelonggaran agar magnet dapat bertemu Tingkat kelonggaran dapat kamu lihat di video ini ya Yang keempat jika tirai mudah tersangkut benda lain jangan taruh benda di depan pintu Beri sedikit jarak itu antara keset misalnya dengan pintu atau goyangkan pintu saat keluar masuk ruangan Agar magnetnya kembali melekat Yang kelima kalau menyapu atau mengepel tirai ditahan pakai badan kita Jangan diseruduk-seruduk pakai pengepel sapu itu dijamin rusak nanti tirainya Yang keenam jika nyamuk atau serangga masih berada di ruangan Semprot dengan cairan pembahasmi serangga Oke fans jika menurutmu ini bermanfaat silahkan share dan komen di bawah jika ada yang mau di komen Jangan lupa kasih semangat ke aku ya dengan cara klik tombol merah subscribe Agar aku semangat menayangkan video-video bermanfaat berfaedah lainnya Jangan lupa like-nya juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh